Ini komik yang sekali ini kita panggil berasal dari mana ya? Wah dari Bogor. Anak pesantren. Anak pesantren. Dia ini romantis kalo nembak cewek sayang. Hmm. Aku sayang kamu, kamu ciuman sama aku. Ceweknya. Hah? Apa? Yeay. Aku sayang kamu, kamu ciuman sama aku gak? Hahaha. Yaudah jangan lalu lagi kita panggil aja. Ini dia. Zawin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aisyah, sebenarnya aku sudah lama mengagumimu. Apakah engkau memiliki perasaan yang sama denganku? Pengagum rahasiamu. Zawin. Assalamualaikum Azawin. Mungkin tabu untuk mengungkapkan perasaanku terlebih dahulu. Tapi aku tidak bisa membawangi hatiku bahwa aku menyayangimu. Cintamu, Aisyah. Love you. Ah, hewah sebelah anak aja ribut banget sih. Ah. Astagfirullahaladzim. Mas Istighfar mas. Namanya wanita itu harus dihargai. Kan belum muhrim. Kamu kasihin, kasihin. Amat gini doang. Alhamdulillah. Ah, elah. Assalamualaikum. Ini gimana kabar-kabar? Sehat semuanya ya? Sehat ya? Eh. Lu tau gak? Menurut penelitian yang dikutip oleh majalah Times. Seorang pria bisa jatuh cinta kepada wanita hanya dalam waktu delapan detik dengan tatapan mata. Tapi kalau menurut gua ya itu gimana? Ceweknya juga sih. Mana nih. Contohnya gua misalin ya. Eh gua misalin. Gua contohin nih. Mana nih yang cantik nih. Oh mbak nih mbak ya. Oh maaf mbak bukan mbak. Oh ini cantik nih, cantik nih. Ah tapi cowok. Yaudah lah mbak Feni aja mbak Feni. 8 detik dengan tatapan mata. Tuh kan penelitiannya salah. Gak perlu 8 detik, 4 detik gua udah sayang. Tapi yang masih gua heranin, itu ya. Lu tau keling? Tau temen gua keling? Nih nih orangnya nih keling mana keling-keling. Nah nih keling nih. Keling ini, itu ceweknya cakep banget. Ini ceweknya natap mata dia berapa detik ya? Detik pertama. Wah penampakan nih. Detik kedua. Sepertinya dia hantu yang ramah. Detik ketiga. Detik terakhir ke detik ke delapan. Pelihara. Dan. Cowok itu cowok. Cowok itu emang gampang banget suka sama cewek. Ngelihat cewek cakep dikit langsung naksir. PDKT seminggu langsung jadian. Ya maksud gua lu kalo nyari cewek ya. Jangan cepet-cepet gitu PDKT-nya. Kita kan gak tau si cewek ini aslinya kayak gimana. Udah kepalang jadian diajak main ke pantai. Niat pengen romantis sambil main layangan. Pas layangannya putus ya dikejar sama cewek. Nyeta layangan aeng! Sayang, gak usah dikejar. Kita beli lagi aja yang baru. Bukan gitu sayang, ini gelasannya mahal. Tapi gua suka. Gua suka sama cewek yang cantik sebenernya. Tapi gua ngerasa minder men. Karena sampe sekarang gua masih beranggapan bahwa cewek yang cantik itu biaya perawatannya mahal. Daripada punya cewek cantik, mendingan kita ngontrak rumah. Ya kan? Cewek cantik itu biaya perawatannya mahal. Tiap hari pergi ke salon. Tiap minggu kerimbat. Tiap bulan ganti oleh shockbacker. Kampasra. Gitu. Makanya gua lebih suka sama cewek yang sederhana. Gua lebih suka sama cewek yang sederhana yang gak neko-neko. Ya kan? Sayang, hari ini kita makan sushi yuk. Gak usah sayang. Sushi mah mahal. Kita makan di warteg aja ya. Itu yang di perempatan enak. Hah? Serius? Makan di warteg? Iya sayang, murah kok. Kebetulan hari ini aku yang jaga. Sayang, serius kamu yang jaga? Iya serius aku yang jaga. Karo opo mas eh? Orang tua sekarang itu masih banyak yang berpikir bahwa anak yang cerdas adalah anak yang pintar matematika. Sedangkan anak yang pintar di bidang lain itu gak dibilang cerdas. Sekarang gini. Untuk orang-orang yang tidak terlalu mencintai matematika, buat apa lu belajar matematika terlalu dalam? Ingat men, lu belajar matematika dari SD sampai SMA. Persamaan, linear, dua variabel. Gak kepake pas lagi beli somai. Ya kan? Ya kali gitu beli somai. Ah bang, beli somai bang. Kalo somainya satu tahunnya tiga kan tiga ribu. Kalo somainya dua tahunnya lima kan lima ribu. Berapakah harga satu somai? Ya gak gitu kan? Tapi ya di Indonesia ini apa-apa bapak. Bapak lebih sering disebut ketimbang ibu. Lu inget gak waktu lu kecil gitu kalah berantem. Awas lu gua bilangin bapak gua lu. Bapak gua polisi. Jago nembak. Awas lu. Dan lu gak pernah kan? Awas lu gua bilangin emak gua lu. Emak gua ibu rumah tangga. Jago masak. Oh dikepret gurih lu. Gak pernah kan? Gak pernah. Apa-apa bapak? Apa-apa bapak? Gua. Gua dari, gua. Gua ini dari, jujur gua dari kelas 6 gua udah hatam Quran. Tapi lagi-lagi yang dipuji bapak gua. Aduh ini Zawin pinter banget sih. Kelas 6 SD udah hatam Quran. Ih emang pinter nih. Terbukti anaknya Pak Kosa sih. Ya kan? Padahal yang ngajarin gua ngaji dari gua TK. Itu ibu gua. Ayo Zawin ayo dibaca. Ini tajwidnya dua harokat ya. Fasau fa. Pasau pa. Orang Sunda gak bisa ngomong F. Yang bener bacanya. Ini fa bukan pa. Fasau fa. Pasau pa. Susah banget sih diajarin kamu anak siapa sih? Pak Kosa sih. Kalau menurut gua. Kalau menurut gua cewe cantik itu adalah cewe yang dapat memantaskan. Dan melindungi dirinya sendiri. Makanya gua suka banget sama cewe-cewe berkerudung. Tapi banyak yang bilang katanya cewe berkerudung itu kuno gak modern. Eh kata siapa? Sekarang banyak kok kerudung-kerudung modern yang udah digaya-gayain gitu hijabers kan. Yang kerudungnya warna-warni. Dikasih bunga. Tancapin batang singkong pohon kelapa. Oke terima kasih gua Zawin. Ya Zawin. Gua suka betapa cerdasnya lu nanam hal-hal kecil kayak lu ngomongin Pak Kosa sih. Untuk lu bayar ketika lu dimarahin nyokap lu lu ngomong lagi soal Pak Kosa sih. Dengan jeli lu menanam itu dan menyemainya di satu beat yang sama. Buat gua ini rapi sekali, cerdas sekali. Terdengar sangat, terlihat sangat sederhana. Terlihat sangat enteng bahannya. Tapi kadang orang lupa untuk menciptakan hal yang begitu simpel kita butuh kerumitan dibalik itu. Thank you Zawin. Terima kasih bang. Ya Zawin. Betul kata Radit ya. Walaupun kelihatannya mungkin sederhana. Temanya tentang ya cewek lagi, cewek lagi, cewek menurut gua, menurut gua. Tapi disitulah kamu betul-betul disiplin terhadap tema gitu. Tentang perempuan. Sisi kamu melihat perempuan. Itu pengamatan kamu dan itu yang membuat kamu bisa membuat materi yang keren dan tetep Zawin hari ini. Terima kasih mbak. Luar biasa Zawin. Tos doa. Zawin. Ya apa? Apa lagi? Gak apa lagi? Gak apa? 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 Zawin, kamu punya teman, ada pacar? Enggak. Enggak ada. Oh, mana? Suka dia enggak? Eh, ya suka ya. Mana yang dia? Ada pacar? Girlfriend. Ada. Aduh kasihan deh lo. Kalau suka dia, gombal dia gimana? Pakai ala-ala ini, pesantren. Muka kamu kayak alif, kayak gitu-gitu kayak. Kamu cantik banget sih. Hidungnya mancong kayak keren masjid. Nяс auxiliary? schemerur realmserkan. Dengar ya sebenarnya,